Hai tersebutuhan dan kekuasaan ini adalah sebuah topik yang sangat hangat sepanjang masa karena kita sering akhir-akhir ini melihat mendengar berita-berita di media masa menurut perselukuhan pada dasarnya ini bukan studi kasus yang baru ini studi kasus yang sudah terjadi sejak zaman kurba bahwa perselukuhan sangat berkaitan dengan kekuasaan tetapi perselukuhan banyak didominasi oleh kaum pria ketika mereka mempunyai kekuasaan dalam hal ini bisa kekuasaan sempurna sebuah negara mempunyai kekuasaan uang dalam jumlah besar sesuatu punya kekuasaan bagaimana mempunyai orang kekuasaan banyak juga dari mereka yang terlibat perselukuhan dengan banyak lawan jenis tetapi studi ini juga masih terus dipajari karena juga banyak lelaki atau kaum lelaki yang setia dengan satu pasangan jadi ini tergantung kepada masing-masing individu tetapi kalau kita belajar dari sejarah sejak berabad-abad antara kekuasaan dan perselingkuhan ini berkaitan erat satu sama lain karena ini berbicara mengenai hawa nafsu manusia banyak yang mengatakan bahwa orang-orang berkuasa membutuhkan lebih dari satu pasangan oleh karena itu ini merupakan sebuah studi yang terus berkembang bagaimana memahami hubungan yang erat antara perselukuhan dan juga kekuasaan bahkan kita juga melihat bahwa dalam sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan baik di dunia barat dan dunia timur seorang raja atau seorang kaisar mempunyai banyak lelaki dari satu istri tujuannya apa? untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berkuasa tetapi kita juga bisa banyak melihat bahwa banyak juga di studi era modern dan khusus di dalam studi politik pemimpin-pemimpin dunia yang juga setia kepada pasangan hidupnya seperti contoh mantar Perdana Menteri Inggris Tony Blair sangat sekia kepada istrinya yaitu Cherry Blair yang merupakan juga politisi di Inggris mereka adalah pasangan yang sangat kompak dan bisa memimpin Inggris dalam beberapa kali periodo Blair adalah atau Tony Blair adalah seorang politisi yang sangat disegani dari partai buruh dan sampai saat ini merupakan politisi yang sangat populer bukan hanya di Inggris tapi di seluruh dunia ketika kita berpikir adalah pasangan kita adalah segalanya maka untuk kita melakukan sebuah persikuan sangat kecil oleh karena itu hal ini berkaitan dengan mindset walaupun ya banyak juga menemukan langkah dan kontra kalau kita punya mindset adalah pasangan kita adalah segalanya kemungkinan untuk menghindari perselingkuhan itu sangat kecil mindset bahwa pasangan hidup kita yang akan membantu kita dalam kehidupan kita dalam hadapi berbagai macam tantangan hal yang terbaik adalah jadikanlah pasangan hidup kita ini sebagai orang yang mampu membuat hidup kita menjadi lebih baik itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa menghindari apa yang disebut dengan perselingkuhan oleh karena itu cinta sejati itu sangat penting karena cinta sejati diciptakan orang-orang yang mempunyai mindset bahwa pasangan kita adalah segalanya kita akan menciptakan dan menemukan cinta sejati kemungkinan untuk terjadinya perselingkuhan di dalam kehidupan pribadi kita akan sangat kecil jadi mengenai orang selingkuh atau tidak ini berkaitan dengan mindset walaupun ada yang setuju ada yang tidak tapi saya hanya memberikan gambaran dengan bahasa yang sangat mudah karena saya banyak membaca literatur-literatur memang antara perselunan dan kekuasaan itu sangat berkaitan tetapi bagi orang-orang yang punya mindset adalah pasangan hidup kita adalah segalanya kesimpuhan bisa dihindari saya sering datang dari gua bahasa strategi sebabkan terima kasih banyak